hai 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 Bapak Ibu saudara-saudaraku ketemu lagi di channel ya ada C ya pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana saya mendapatkan media-media tanam atau media tanaman saya yang ada di pekarangan rumah ini dari hasil saya menjadi pemulung di sekitar perumahan ini dan di luar perumahan ini menjadi pemulung ya Bapak Ibu ada beberapa nilai yang saya dapatkan di dalamnya di samping saya punya media tanam di pekarangan rumah saya juga bisa memberikan kesaksian hidup kepada orang lain yang bertemu atau yang melihat saya yang pertama adalah bahwa orang yang akan sadar akan menyadari bahwa betapa pentingnya memaksimalkan memanfaatkan sampah-sampah rumahan itu untuk media tanam yang kedua meskipun kita kerja ya eh tidak menyepilikan saudara-saudara kita yang mengumpulkan sampah tiap hari ya bukan cakap sombong saya seorang pendidik ya guru dan juga punya bisnis beberapa tetapi bagaimana kita memberikan teladan bagi sesama kita ya Bapak Ibu ini tiap pulang mengajar ya sekolah atau selesai mengajar online tuh saya keliling perumahan sekitar ini dan juga di jalan-jalan raya depan saya mengumpulkan beberapa aqua botol bekas yang dibuang sembarang aja di jalan atau di tong sampah dan ini hasilnya yang saya kumpulkan dari berbagai daerah ya berbagai daerah tempat perumahan maksudnya dan syukur banget ya menurut saya saya mendapatkan ini dan yang lebihnya biasanya saya akan bagikan berikan kepada pemulung yang saya temukan di jalan Bapak Ibu inilah hasil dari media yang saya kumpulkan dari aqua bekas ya di tong sampah dan ini sangat menghasilkan Bapak Ibu dan hasilnya ini juga akan dibagikan kepada tetangga-tetangga di sekitar perumahan ini yang berdekatan dengan rumah atau orang yang memelihat kesempuran tanaman saya ini dan saya akan menawarkan silahkan diambil nggak usah beli ya karena ada beberapa ya yang lewat boleh beli sayurnya karena masih seger-seger gitu ya nggak usah tapi mengambilnya juga ya tidak nafsu banget maksud saya tidak menghabiskannya karena ada orang lain juga yang membutuhkannya karena saudara-saudara misalnya sayur ini ya kok pocai kalau hanya satu keluarga yang konsumsinya tidak bakal habis ya Nah jadi kita berbagi Nah itulah nilai-nilai yang saya dapatkan menjadi seorang pemulung ya demi orang lain demi kebun saya yang ada di depan rumah Nah semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ya untuk lebih kreatif berinovasi ya memperindah rumah kita memperindah hati orang yang melihat Nah ini semua adalah sangat bermanfaat bagi banyak orang saudara-saudaraku saya mohon supaya juga kita bisa mempraktekan hal ini ya 1-100 orang mengumpulkan sampah ya atau tidak membuang sampah sumberangan dan memanfaatkannya untuk tanaman itu akan asri lingkungan kita ya lingkungan rumahan terutama sehingga apa saja yang masih bisa dipakai itu bisa kita manfaatkan ya bukan hanya tempat aqua kaleng-kaleng yang saya dapatkan juga yang bisa ditempatkan media tanam tanah atau air ya bisa kita pakai untuk itu semuanya ya no problem ya kalau membeli ini sebenarnya ya di toko plastik ya itu sangat murah banget Bapak Ibu tapi nilainya itu yang penting bagi kita terima kasih